Saudara keserotan lainnya, kini masyarakat suku adat Baduy, baik Baduy dalam dan luar di Lebak Banten sudah mulai bisa merasakan akses kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan. Meski demikian, aturan adat dan yang lainnya masih belum seluruhnya masyarakat tercatat dalam sistem kepenudukan menjadi tantangan yang harus dihadapi agar semua warga Baduy bisa seluruhnya terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Nah bagaimana cerita warga Baduy yang kini bisa mengakses JKN? Berikut liputannya. Ini aja ibaratnya satu kampung kita datangi tetep banyak yang nggak ini ya. Nggak datang harus misalkan dari pos sini nanti kita lari lagi ke pojok yang sebelah sana gitu. Nah penolakannya biasanya pertama karena emang mungkin menurut terbentur sama adat kayak imunisasi gitu ya Pak ya. Nah takut gitu, mau disuntik takutnya suntikan yang membahayakan gitu. Saya belum misalkan pernah... Iya ya, Kak Dokteran. Ada BPJS? Ada BPJS? Amun, Eta, USG, Pak Puskas? Sebagai bidan desa, paling kalau misalkan ada ibu hamil yang mempunyai BPJS, diharapkan, digunakan gitu ya Pak ya. Contohnya misalkan ibu hamil atau bersalin bisa gratis melakukan pemeriksaan atau persalinan di Puskesmas. Nah itu wajib hukumnya gitu ya Pak ya. Apalagi yang bersalin dibawa ke fasilitas kesehatan. Masyarakat kita memang tidak lagi merasa ketakutan dan keberatan. Kalau dulu, sebelum ada BPJS, masyarakat kita ketika mau berobat ke Puskes, terus itu yang jadi pertimbangan kan biaya. Jadi banyak yang mengurungkan niatnya karena ketidakmampuan biaya. Nah setelah adanya BPJS atau JKN, masyarakat kita itu lebih, apa ya, kalau bahasa sini bilang lebih santai. Lebih santai, lebih tenang. Kesulitan nggak sih untuk berobat? Kesulitan dengan bayar. Oh bayar. Bayar dokter ke Puskes. Tapi sekarang sudah itu... Udah BPJS. BPJS ya. Enak bu? Enak. Membantu. Oh membantu ya. Meringankan lumayan. Nah memang kan BPJS ini basicnya adalah NIK. Nah sehingga tanpa itu kita nggak bisa juga. Itu seperti itu. Makanya dimaksimalkan untuk perekaman. Nah kemudian masalah lain muncul. Itu kadang NIK itu tidak padan gitu ya. Amu cipataan Pak E. Pasti mensosialisasikan bahwa BPJS-nya harus digunakan karena sayang gitu ya Pak ya. Sudah dikasih sama pemerintah, tidak digunakan. Padahal BPJS itu ya enak itu kita nggak dipungut biaya gitu Pak. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.